Assalamualaikum, hai semuanya ketemu lagi bersama Mami di youtube channel Hani Asya Kali ini Mami Haniya mau berbagi resep cara membuat bolu panggang pandan jelita Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga Terima kasih Pertama-tama siapkan 4 butir telur ayam Tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram SP setengah sendok makan Kemudian mixer sampai putih mengembang dan berjejak Ini kita mixer kira-kira 7-8 menit ya Kalau sudah putih mengembang dan berjejak Matikan mixernya Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram Ini Mami gunakan tepung terigu pro sedang ya Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata Gunakan speed rendah saja ya Kalau tepungnya sudah tercampur rata Matikan kembali mixernya Lalu masukkan mentega cair sebanyak 150 gram Pasta pandan secukupnya Kemudian mixer kembali sampai semuanya tercampur rata ya Kalau sudah tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Matikan mixernya Karena ini warna hijaunya menurut Mami kurang Jadi akan Mami tambahkan pasta pandan lagi Tapi sebelumnya Mami akan mengambil adonannya sedikit saja Kira-kira 1 sendok teh Seperti ini Lalu Mami sisihkan Kemudian tambahkan sedikit lagi pasta pandan Aduk kembali sampai tercampur rata ya Nah warna hijaunya sudah pas Lalu matikan mixernya Kemudian aduk lagi menggunakan spatula Untuk memastikan semua adonannya tercampur dengan rata ya Kalau sudah tercampur rata seperti ini Sisihkan dulu Selanjutnya Siapkan loyang ukuran 20x20 Olesi dengan margarin ke seluruh sisinya hingga rata Lalu beri alas kertas roti Kemudian tuang seluruh adonan bolunya ke dalam loyang Lalu ratakan adonan bolunya Kalau bolunya sudah rata Ambil adonan yang kita sisihkan tadi Kemudian beri pewarna merah di pinggirnya saja Seperti ini Lalu diaduk menggunakan sumpit Kalau sudah rata warnanya Lalu kita mulai lukis di adonan bolunya ya Lukis melingkar atau bulat-bulat seperti ini aja Nanti hasilnya akan seperti bunga mawar Beri jarak di tiap bunganya Satu barisnya Mami buat 5 bunga Nah seperti ini hasilnya Cukup mudah ya Hanya kita lingkar-lingkarin aja Seperti ini Kemudian Beri pewarna di satu sisinya lagi Ini Mami beri warna hijau Lalu kita gambar motif daun Di bawah bunganya Seperti ini Kemudian terakhir Beri motif batangnya Nah hasilnya Seperti setangkai bunga mawar ya Kalau sudah Ini siap untuk kita oven Mami sudah memanaskan ovennya terlebih dahulu Ini kita masukkan ke dalam oven Panggang di suhu 150 hingga 170 derajat Menggunakan api atas bawah Dan lamanya kira-kira 35 menit sampai 40 menit Tergantung oven masing-masing ya Nah ini sudah matang Kemudian bolunya akan Mami angkat Dan kita diamkan sampai agak dingin ya Kalau sudah lumayan dingin Kita sisir pinggirnya Menggunakan pisau seperti ini Kemudian ini akan Mami keluarkan Dari loyang terlebih dahulu Jangan lupa kertas rotinya dibuang Kemudian ini akan Mami balikan kembali Agar motif bunganya ada di atas Nah ini dia hasilnya Bolu panggang pandan jelita Bolunya akan Mami potong rata dulu Sesuai motifnya Satu loyang bolu pandan jelita ini Menghasilkan 25 potong Saatnya kita coba Wah dari tampilannya Warnanya sangat cantik Dan terlihat ya Bolunya ini gak mudah kempis Tandanya ini bolunya lembut banget ya Nah ketika dibelah Pori-porinya juga sangat halus Bismillah Hmm mantap Bolunya lembut banget Gak seret di tenggorokan Rasanya enak Manisnya juga pas Pokoknya ini enak banget Oke terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Mams Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.